Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang pada November 2023 di Provinsi Jambi mencapai 60,90%, naik sebesar 2,59 poin untuk tahun ke tahun atau year on year, dan naik 0,27 poin untuk November 2023 terhadap Oktober 2023 atau M2M. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang pada November 2023 di Provinsi Jambi mencapai 60,90%, naik sebesar 2,59 poin untuk tahun ke tahun atau year on year, dan naik 0,27 poin untuk November 2023 terhadap Oktober 2023 bulan ke bulan atau M2M. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi Agus Sudipio mengatakan peningkatan TPK hotel berbintang dipicu salah satunya karena adanya event-event yang diselenggarakan di Jambi. Semakin banyak kegiatan di Jambi, semakin tinggi TPK-nya. Harapannya semakin banyak berkunjung ke Jambi, maka uang yang diputar semakin banyak sehingga menghidupkan usaha kuliner, cindara mata, dan lainnya. Harapannya mengarah ke sana. 7 poin, tapi dibandingkan dengan bulan November 2020 setahun yang kemarin, setahun yang lalu, naik sebesar 2,59 poin. Jadi, event-event yang diselenggarakan di Provinsi Jambi, salah satu proksi keberhasilannya adalah ini. Salah satunya ya, proksi pendekatan. Apakah memang berdampak, apakah salah satu proksinya ada. Artinya kita berharap semakin banyak event di Provinsi Jambi, ya tidak pengunian kamarnya makin besar. Mudah-mudahan diikuti dengan lama-lama menginap juga. Tapi nanti kita lihat. Kalau kita klasifikasikan menurut bintang selanjutnya, bahwa kamu menginap itu ya sebagian besar berada di wakil bintang 4, 5. Sebagian besar di sana. Sebagian besar di sana. Terus ke bintang 3. Jadi kalau bintang 1, bintang 1 jarang orang. Sengginap di sana. Jadi masih tetap didominasi bintang 4 dan 5, dan bintang 3. Itu untuk tingkat penuh yang sama. Untuk klasifikasi hotel bintang di Jambi, terbanyak yang menginap di hotel bintang 4 dan 5 sebesar 69,67. Diikuti bintang 3 sebesar 64,17. Bintang 2 sebesar 53,39. Dan terendah bintang 1 sebesar 30,07. Meski TPK Hotel Bintang meningkat, namun tidak diikuti rata-rata lama menginap, yakni rata-rata lama menginap pada November 2023, mencapai 1,70 hari, sementara pada Oktober 2023, mencapai 1,80 hari.